Hai Halo, balik lagi sama aku, aku Rafa Noon channel Andromeda, dan balik sama aku di News jadi sampai minggu ini mungkin bakal ada dua kali Unwish ada lumayan banyak jadi bakal dibagi jadi dua video dan ya mungkin kita langsung aja biar gak banyak apaan laku jadi yang pertama itu ada dari game yang dapat adaptasi animenya mungkin kalian udah ngeliat ya di layar kalian kayaknya setelah cyberpunk gitu ya cyberpunk G-Runner gitu cuy ya dan sekarang itu ada Nier Otomata yang dapat adaptasi animenya gitu cuy dan source-nya juga game dan yang sejujurnya itu A1 Picture A1 Picture itu dia tuh yang dibikin dia menggarap kagulia sama Love is War terus ada Sword Art Online 1 2 gitu ya terus ada Seven Deadly Scenes yang terkenal dan kebanyakan Sword Art Online sama Kodok gitu ya Shigatsu bukan Kodok sih ya Kodok sih bukan Kodok sih ini ya Shigatsu wa Kimi no Uso gitu cuy ya si Oscar gitu ya jadi ngegarap lumayan banyak itu yang terkenal gitu ya kurang lebih asap picture gitu cuy dan dia dapat kesempatan untuk ngegarap Nier Otomata gitu ya ya kita lihat aja disini melalui tweetnya ngegarap Nier Otomata versi 1.1 A ya dimulai Januari jadi udah itu ya panamnya tuh udah keluar udah mau udah mau keluar gitu ya nanti keluarnya di bulan Januari 2023 gitu cuy dan yang negara padahal A1 Picture gitu ya nanti ada visual terbarunya visual kurang lebih begini nanti ya jadi kayak anime banget gitu cuy ya ini kita bisa ngeliat aja kita klik gitu ya video PV perlamanya disini ada kurang lebih ada 25 detik gitu ya nanti gua gamenya gamain ya gamain dalam kepenonton nah disini emang kalo ngeliat itu gua pernah ngeliat sedikit lah ya coba ya karena gitu dari gamenya gitu ya dan ya cukup ngekejut dan akhirnya aja di anime nya dan jadi begini gitu ya ini air otomatanya gitu ya dan setau gua dia tuh robot setau gua tapi gua ngemain ya kan yang main komen di bawah gitu cuy nah disini kita lagu bentar ya 2023 Januari nah ini kalo kita sedikit komentarin analisis dan sedikit breakdown gitu ya ini itu kalo dari segi animasinya itu mungkin ini gak kayak misalnya anime anime yang keluar sekarang gitu ya kalo kalian liat gitu ya dari secara grafik dan ini lebih kayak cyberpunk gitu cyberpunk edgy runner yang dibikin yang jadi animenya juga jadi yang gua maksud adalah jadinya animenya itu kalo edgy runner itu jadi kayak cutness banget ini kayak jadi anime banget ya maksudnya tuh misalnya anime yang biasa itu kan ini gua contohin gini ya kita cari yang ada pv-nya deh ya nggak tau yang udah yang udah keluar gitu cuy ya nah ini kita contoh ambil eh floor deh ya floor deh kita ambil contoh floor yang gue maksud adalah itu grafiknya yang beda sama yang sekarang keluar gitu jadi kayak nah kalo yang sekarang keluar kan itu nah ini di gambar tuh lebih kayak gini gitu ya maksudnya lebih kayak grafik anime biasa yang tahun sekarang gitu cuy dan entah mengapa dv ini kayak nunjukin bahwa nah ini kan red grafiknya beda gitu cuy ya jadi grafiknya style-style nya tuh beda dari biasa yang keluar dan biasa gua ngeliat anime gitu cuy dan ini lebih eh ke nunjukin kayak ini ada gamenya kalo menurut gua gitu ya ini kayak eh 3D nya gitu maksudnya ada nc3d nya gitu cuy dan ini iya lebih kayak ke anime banget ya ke menurut gua kayak anime banget kayak hand drawing banget dan lebih eh perhatan kayak mini gua ngeliat eh mini figure gitu cuy ya yang ada pasti gede nya gitu cuy tapi masalah grafik eh itu kan emang ciri khas dia ambil ciri khas nya dari niar otomata itu adalah gitu gitu ya tapi gitu gitu ya setelah ada gamenya kan udah pernah ada gamenya sebelumnya gua gak main juga grafiknya enggak juga gua gak tau cuman dia lihat sedikit duang clipnya gitu ya eh jadi ya grafiknya juga ada ciri khas sendiri lah ya jadi kalo saya berpang kartunis banget kalo ini kayak lebih ke itu gitu ya lebih ke eh apa nama tuh eh mengkilap gitu ya si near nya dan eh angle-angle yang emang kayak seperti theme nya gitu ya jadi kalo gue lah clipnya emang angle-angle nya emang sering-sering kayak gini ya yang emang sering off-angle yang begini-gini gitu ya yang modern-modernnya begini ya ya kalian tau lah ya alasannya apa gitu ya kalian tau alasannya apa gitu ya kan jadi ya nih dari secara grafik ya eh gampang diingat ya kalo grafik kayak gini tuh eh anime nya nih rotomata gitu ya dan gamenya juga kayak gitu gitu gamenya maksudnya beda gamenya kan 3D segala macem bla 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 gitu ya dan ini dari secara grafiknya kalo menurut gue eh keren dan punya style tersendiri dan eh lebih kartunis banget lebih kartunis ya lebih anime bukan kartunis ya kartunis sih ya lebih anime banget gitu ya anime banget gitu cuy ya ini menggambarkan nih ini betapa anime banget ini grafiknya ya itu cuy ya itu dari near otomata ya itu yang gue maksud ya gitu cuy ya yang agak beda dari yang lain grafiknya dari ininya juga dari visualnya juga begini gitu ya jadi kayak emang eh gambar anime yang kayak fun art kayak macem bla 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 gitu ya dan beda kayak anime yang biasa keluar yang biasa kita tonton mungkin kalian kalian lihat kalian lihat atau anime segera macem mungkin kalian tau gue jadi grafik biasanya itu gimana gitu ya dan selanjutnya ada dari Maogakuen yang dapet itu PV ya yang dapet PV nya ya kan dan udah PV pertama nya keluar gitu ya dan dia mau keluar di tahun 2023 bulan Januari dan yang garap adalah serverlink gitu cuy nani kau akan lihat di sebelumnya itu adalah serverlink jadi kalau masalah grafik harusnya gak ada yang berubah karena studionya sama staffnya sama harusnya gitu cuy ya dan dia akan keluar di bulan Januari kita bakal melihat perjalanan anus lagi tiga mana dari sebelumnya disesatunya gue suka banget sama ini anime gitu ya dimana ada sedikit-sedikit konflik-konflik internal gitu yang konfliknya itu menurut gue keren banget ya dimana si anusnya emang raja iblis ya rengkarnasi lah ya bisa dibilang gitu cuy ya dan pas di rengkarnasi ternyata nama dia tidak dikenal gitu ya di kalangan iblis gitu ya di kalangan iblis ada seorang segala macem blablabla gitu ya dan ternyata yang jahat adalah yang bisa kita yang jahat adalah yang baik yang disitu ya kayak gerejanya segala macem yang manfaatin parawan segala macem gitu ya yang ternyata rajib si anusnya juga tidak terlalu jahat gitu ya maksudnya emang gitu gitu ya orang nah gitu cuy ya dan segala macem dari konflik dari season 1 nya akan dibawa kemana gitu ya nanti season 2 nya nyeritin apa gak tau karena menurut gue dari season 1 nya juga udah konfliknya udah tamat semua ya udah gak tau apalagi gue yang yang buat season 2 dan akhirnya dapet season 2 nya dari lag novel episode nya 13 episode gitu cuy ya kita lihat nanti perjalanannya gimana dan konfliknya yang dibawa tuh apalagi gitu cuy ya ini kita lihat lagi nah ini masih season 1 sebelumnya gitu ya masih season 1 gitu ya jauh 3 menit jauh 3 detik maksud gue itu ngeliatin itu dari season 1 nya dan pengumuman season 2 nya dan pengumuman season 2 nya menurut gue udah cukup naikin hype gitu ya karakter baru udah cukup naikin hype dari buat di season 2 nya menurut gue ini anime yang season 1 nya sukses banget dan perlu ditunggu season 2 nya dan gue ya gue senang gitu ya bisa wah ada anos season 2 nya cuy ya akhirnya gitu ya karena emang segitu bagusnya dari season 1 nya gitu ya dan nah yang gue bilang graphicnya tuh tidak di merubah dari season 1 nya gak ada yang jomplang banget cuma mungkin ya karena perbedaan tahun buat rilisnya jadi season 2 nya kayak grafiknya jadi lebih bagus dari season 1 nya karena emang perbedaan tahun dari rilisnya itu cuy ya karena emang graphic anime itu setiap tahun ada perkembangan kalo pun gak sedikit nah jadi emang kurang lebih bibit pertamanya gitu kita belum ngeliat scene scene itu itu lagi cuman ada dapet diliatin itu karakter baru yang gak tau siapa gitu ya dan kebanyakan ngeritain itu dari scene dari scene 1 nya dan paling cuman gini-gini doang ya dan gue gak tau musuhnya dan si anos akhirnya dia juga punya calon baru gitu ya karena ada 3 dengan cucu yang banyak gitu si kakeknya ya kakeknya si apa nama kakek sih apa nama kakek sih bapanya si anos gitu ya punya cucu banyak gitu ya dan itu dari anos gitu ya yang pv pertama cuman sedikit kalo gue yang bisa kita liat gitu ya yang bisa kita liat dan bisa kita liat scene nya cuman ada beberapa karena ini lebih ke announcement nya ini lebih ke announcement nya gitu ya kan disana pv pertama tapi sini lebih ke kayak announcement nya dan announcement nya udah cukup high karena emang apa nama itu kesuksesan dari season 1 nya yang udah gue keren banget gitu ya 8 lah ya 8 lebih gitu ya 8,2 8,3 lah ya anos gitu ya itu akan emang segitu keren lah gitu ya dan cuman dikasih beberapa karakter lah yang karakter-karakter baru dan disini lagi ada scene scene yang ada di season 1 nya tapi tidak ada tapi gak dikasih liat lebih gitu ya cuman kalau disini liat karakternya doang gitu gitu maksudnya dan terakhir ada dari yaman akun love story gitu ya disini dari at yamada99 underscore anime tweetnya ya disini ini judulnya itu ya jatuh cita dengan yaman akun di level 99 keputusan animasi tv ya yamada akun ini judulnya penulisan mashiro ya telah diputuskan rupanya putusan animenya ini ada videonya ini dulu gue liatin dulu dan sederinya ngegarap adalah methouse jadi methouse kayaknya setelah biasanya kita jarang ngegarap methouse ngegarap comedy romance slow of life gitu ya kalau gue jarang gitu ya nonton biasanya gue kalau nonton methouse itu overlord action-actionan gitu ya isekai-isekayan gitu ya op-op-an terus orang-orang yang yang harusnya gak lu sentuh tapi lu sentuh gitu ya kayak gini mau kak actual of the dead gitu ya kayak hunter x hunter yang gue bilang tuh kata-kata kayak yang gitu kayak deadparade muda-muda deadparade gitu ya yang psychological game terus action-nya gitu ya gue maksud lah seperti itu dan akhirnya dia ngegarap gitu ya namanya game eh game kan anime comedy romance gitu ya jadi jadi eh ya perlu dilihat gitu ya gimana gimana si methouse ngegarap anime romance gitu ya jadi jadi nih aku lihat grafiknya kalian mungkin gak enggak ini garapan eh garapan eh garapan methouse gitu ya ini gue juga kalau ngeliat ini gak tampak gue gak enggak kalau ini adalah garapan methouse ya sekilas kayak kayak bukan garapan methouse gitu gitu ya karena emang sih methouse itu sendiri yang jarang ngegarap anime comedy romance life of life dan kira ada yang ngegarap yang perlu dilihat atau perlu kita nonton nanti gimana gitu ya methouse ngegarap ini anime gitu ya yang jarang dari keluar dari ranah yang biasa dia garap ya genre nya dari methouse itu sendiri gitu biasanya tadi gue bilang action terus yang kayak macem kayak gitu gitu ya dan jarang ngegarap yaitu comedy romance life of life dan akhirnya dia ngegarap itu gitu ya jadi ya mungkin itu aja anusingkan nanti bakal setelah video ini bakal ada lagi nanti udah patuh menit dia bakal ada lagi newsnya jadi tungguin aja gitu ya nanti ada new social reaction news kan abis ini ini news terus lanjut ada news lagi terus reaction itu pv dari akne gitu ya yang baru gitu ya jadi mungkin itu aja skender gue goodbye gue mau ngasih tau video buat minggu ini gue udah jadwal tadi yang tau gue bilang abis ini news lagi terus reaction pv terus minggu berikutnya arusnya imv tapi gue bingung kenapa gitu karena sih eh dan maci itu sendiri belum ada tamat SMU gitu ya mungkin minggu depan acal maut gitu ya nah ini baru 11 boy ya dan si si doi minggu ini selesai berarti 4 berarti harusnya harusnya ya harusnya minggu depannya lagi minggu depannya adalah AMV dan maci gitu ya tapi gue belum tau aku siapa gimana nanti lagunya apa dan bakal gimana gitu ya jadi ya itu aja yang terima kasih udah dengerin sampai akhir gitu ya dan skender gue berikut beda dah gua